Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-temanku semua Jumpa kembali nih kita ya Para pejuang sangkuters gitu teman-teman ya Pejuang cuan dan pejuang apa aja lah ya buat kalian Pejuang nafkah, pejuang keluarga ya Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Totop ya kan kawan, secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya Dimana kalau kita update secara sentimen ya kan Sentimen perkembangan daripada sektor kripto teman-teman ya Ada sekitar 2,4 juta lebih aset kripto teman-teman Yang dimana diwakili dengan market cap sebesar 2,15 triliun dollar Ya berarti ada penurunan yang cukup signifikan Kemarin itu di area 2,25, 2,3 gitu ya Kali ini berada di area 2,15 Sedangkan kalau kita mengacu pada pergerakan bitcoin dominance Di sini juga turun Dari 53 something menjadi di area 52,4% Fire and grid juga turun teman-teman ya Kali ini udah dibawah range 50% Ya bisa di persen Persentasenya lah ya poin ini sebenarnya Berada di area 47 Ya ini mungkin kalau turun sedikit lagi itu udah masuk dalam kondisi fear gitu teman-teman Orang-orang akan cenderung takut untuk masuk ke sektor kripto saat ini gitu Mungkin seperti itu Nah di tengah keadaan kripto waransi yang seperti ini Di tengah keadaan kripto yang belum stabil teman-teman Ada hal yang cukup menarik Yang mungkin ini bisa kalian pertimbangkan ya Untuk mendapatkan keuntungan 100 kali lipat dari modal kalian gitu teman-teman Jadi ada 3 ala koin nih yang cukup menarik Kita langsung saja bahas Nah di sini ada PP coin Incar rally 47% Bong naik sekitar 3049% Floki tumbuh meski turun 25% Forcer token mengumpulkan lebih dari Berapa? Forever token ya mengumpulkan lebih dari 1 juta USD Nah kita fokus ke 3 ala koin tersebut teman-teman PP coin, Bong, dan Floki Oke Jadi di sini kalau kita lihat Dalam dunia mata uang kripto yang terus berkembang Coin meme seperti PP, Bong, Floki ya kan Di sini tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang Menunjukkan pergerakan signifikan baik dalam harga maupun perkembangan Dari terobosan teknik hingga kemitraan strategis Koin-koin ini menjadi berita utama Dan menariknya Minat investor secara keseluruhan PP dapat melihat potensi kenaikan sebesar 47% Jika mempertahankan dukungan saat ini Sementara Bong telah mencapai kenaikan luar biasa Sebesar 3049% sejak bulan April teman-teman ya Sementara itu Ketahanan Floki dalam volume perdagangan Meskipun terjadi penurunan harga Mengisyaratkan adanya kekuatan mendasar dan berhasil upaya ya Penggalangan dan fur ya Menunjukkan masa depan yang menjanjikan Oke Kita bahas yang pertama adalah PP coin Yang dimana PP coin ini mengincal rally ya Yaitu sebesar 47% jika dukungan-dukungan ini dipertahankan Jadi di sini Cloudblot ya Seorang analis kripto terkemuka baru-baru ini Menganalisa pasangan PP USDT di Binance Menyeroti sebagian ya salah satu grafik paling menarik di pasar saat ini Dibagikan kepada 272 ribu pengikut DX Analis menandai titik kritis bagi PP Nah dengan menekan potensi keuntungan dan resiko penurunan Jadi PP ini teman-teman ya Kalau menurut saya pribadi Mengingat kekompakan atau kekuatan daripada komunitasnya ini cukup Power of meme gitu teman-teman ya Jadi kemungkinan besar PP ini ketika kita sudah melihat kinerja market ini membaik ya PP juga akan mengikuti jenjang membaiknya persentase harga ya Yang kedua adalah BONG BONG ini dimana token yang memberi kesuksesan di sektornya Solana Di ekosistemnya Solana Karena adanya kesuksesan BONG ini waktu itu ya kan Dengan kenaikan yang cukup signifikan Terlahirlah token-token Solana ya Token-token meme berbasis Solana Yang saat ini sedang ramai ya Dan bahkan ada yang sukses juga seperti WIFI ya kan Terus beberapa meme Solana lainnya Nah jadi BONG ini bisa kalian pertimbangkan ya Untuk apa? Untuk dimiliki walaupun gak terlalu banyak itu ya teman-teman Entah kalian mau beli 10 dolar, 15 dolar dan seterusnya Di antara meme coin berbasis Solana BONG bersama dengan Doc Wifat ya teman-teman Menempati peringkat sebagai salah satu yang bikin kerja baik tahun ini Dengan analis memperkirakan trend bulis yang berkelanjutan untuk aset-aset ini BONG mencapai titik tertinggi sepanjang masa di area 4547 pada 4 Maret 2024 Tetapi sejak turun 46,7% di punca ininya Nah terus disini tentang VLOCKY VLOCKY sendiri teman-teman ya Dia memiliki ekosistem yang cukup bagus sebenarnya ya Dari apa? Token FI, Valhalla, Metaverse dan sebagainya ya Jadi volume perdagangan daripada VLOCKY meningkat Sementara harga turun 25% Walaupun harga VLOCKY ini turun teman-teman Kalau saya pribadi gak terlalu khawatir Gak terlalu khawatir Karena kita mengacu pada ekosistem daripada si VLOCKY ini cukup mantap jiwa gitu ya Jadi VLOCKY ini mengalami penurunan signifikan ke level terendah bulanan Terus disini harga daripada VLOCKY di area 1-2 pada tanggal 14 April Sebagai bagian dari penurunan pasar yang lebih luas Namun sejak itu telah menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang luar biasa Melonjak sebesar 66,6% hingga mencapai di area kepala 20 pada tanggal 24 April Sebelumnya penurunan berikutnya sebesar 25% menjadi di area 15 pada saat pelaporan Sedangkan meskipun minggu ini penuh tantangan di mana VLOCKY mengalami penurunan nilainya sebesar 22% Volume perdagangan untuk token tersebut meningkat sebesar 13% Hal ini menunjukkan bahwa minat terhadap VLOCKY tetap kuat di kalangan perdagang Bahkan di tengah fluktuasi harga mem token baru-baru ini Ingat teman-teman ya VLOCKY ini memiliki hal yang cukup menarik Dari segi supply dia juga cukup gak terlalu over ya seperti lainnya 1 kuat triliun dan seterusnya Cuman yang perlu kita ketahui adalah bahwa soalnya disini ya kan Pembakaran pada VLOCKY ini cukup tinggi ya cukup tinggi Jadi kita bisa melihat nanti ketika pembakaran VLOCKY ini tinggi berarti sistem devokasinya ya Pengurangan suplainya akan semakin cepat teman-teman ya Mengingat all time hack daripada VLOCKY juga udah cukup tinggi waktu dia menyentuh di all time hacknya Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ketika masuk sesi bull run teman-teman VLOCKY ini juga akan mengalami pertumbuhan harga yang cukup mantap siwa mungkin seperti itu Nah contohnya kayak gini ya kan VLOCKY ini kan ada yang namanya token VIE yang bergerak di bidang RWA Yang saat ini sedang naik daun juga sih ya Nah jadi gini teman-teman ya Antara VLOCKY dan token VIE ini menjadi win-win solution Kenapa? Karena gini ya ketika kalian punya VLOCKY dan kalian gak punya dana untuk beli token VIE Kalian minat nih untuk beli token VIE gitu Kalian bisa melakukan yang namanya staking daripada si VLOCKY Nah staking tersebut nantinya akan mendapatkan reward apa? Reward token VIE gitu teman-teman Nah jadi ini cukup menarik sebenarnya win-win solution Semakin banyak yang masuk dalam fase staking Semakin banyak yang di burn Maka kita akan melihat ya kan Kinerja harga daripada suatu aset akan mengalami Step by step mengalami kenaikan gitu Jadi mungkin ini dulu ya tetap disclaimer Tetap semangat dan salam cuan Terima kasih telah menonton